Intro Salam sejahtera Malaysia Hiburan artis, hobi dan pergolakan isu-isu semasa politik, ekonomi dan sosial negara yang sahih dan terkini hanya di Heavenly Channel Aktifkan butang subscribe, like dan share supaya anda tidak ketinggalan mengikuti info-info terkini Berita terkini Batal MPN antara perubahan dilakukan Kerajaan Perpaduan Salam Setelah Kerajaan Perpaduan dibentuk dengan sepenuhnya pada 9 Disember lalu, banyak perubahan dilakukan oleh Perdana Menteri Datu Sri Anwar Ibrahim Setelah beliau mempenguruskan mesyuarat Kabinet pada Rabu, pelbagai keputusan telah dibuat bersama bagi memanfaatkan semua pihak terutama rakyat Malaysia Antaranya, Kabinet bersetuju untuk membatalkan Mazlis Pemulihan Negara MPN yang telah ditubuhkan pada 21 Julai 2021 oleh Perdana Menteri ketika itu, Datu Sri Anwar Ismail Sabri Yaakob MPN yang dipengerusikan oleh bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin itu bertujuan merangka strategi dan halatuju pelan pemulihan negara PPN selepas negara dilanda pandemik COVID-19 Jelas Anwar MPN dibatalkan kerana didapati berlaku pertindihan jawatan yang menyebabkan kerajaan perlu menampung kos besar Selain itu, Anwar turut memaklumkan bahwa kerajaan akan meneliti cadangan untuk membubarkan pusat governance, integrity dan anti-rasuah nasional GISCC Ini kerana katanya fungsi GISCC itu didapati berlaku pertindihan antara agensi penguat kuasa yaitu Suruhanjaya Penjagaan Rasuah Malaysia SPRM dan polis di Raja Malaysia PDRM GISCC diletakkan di bawah jabatan Perdana Menteri bagi menyeleras dan memantau semua aktiviti berkaitan tatbir urus integrity dan anti-rasuah di negara ini Pusat itu bertanggungjawab dalam merancang, menggubal strategi dan menilai polisi bagi memastikan semua urusan kerajaan dilaksanakan berteraskan tatbir urus baik, integrity dan tiada toleransi kepada perbuatan rasuah Bagi penulis, tindakan yang dilakukan tersebut adalah bertepatan memandangkan hutang negara yang semakin tinggi dan negara berdepan bencana Oleh itu, uang tersebut telah dimanfaatkan kepada saluran yang lebih tepat agar dapat membantu golongan yang memerlukan Selain itu, beliau turut memaklumkan bahwa kerajaan memutuskan kuasa kawal selia bekalan GIS di Sabah dipindahkan kepada kerajaan negeri itu Menurutnya, keputusan itu merupakan sebahagian daripada usaha kerajaan untuk memertabatkan Perjanjian Malaysia 1963 Sekian info hari ini, terima kasih